Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Lutfi Zulkarnain Yang hari ini sejak 3 tahun yang lalu diberi amanah Oleh Yasan Alman Suryah Jaya Untuk mengelola tanah seluas 2,4 hektare ini Untuk dijadikan sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pondok pesantren Sejak tahun 2017 saya dan keluarga hijrah ke pondok pesantren ini Untuk menjadikan lahan-lahan yang ada sebagai muatan kami Untuk bisa memberikan bekal dan menyiapkan bekal untuk mati Yang mudah-mudahan bisa mati enak Amin ya robal alamin Ada sebuah kegiatan yang barangkali sangat amat mengembirakan buat kami disini Dalam posisi masa rintisan dalam kondisi 3 tahun berjalan ini Gerakan infaknutris ini amatlah sangat berarti buat kami Karena perjalanan waktu di mana semua yang ada saat ini kami kelola Sesungguhnya semuanya bersifat mandiri Ya Yasan Alman Suryah Jaya memberikan kesempatan dengan lahan yang diberikan kepada kami Alhamdulillah dengan jaringan dan semangat bantu dari berbagai macam teman-teman dan kawan-kawan Wabil khusus umat Islam pada umumnya kami sangat berterima kasih kembali Semangat yang kami hari ini lakukan dengan berbagai macam upaya Sinergi yang kami lakukan adalah bagaimana umat Islam semakin hari bisa semakin baik Pendidikan disini pendidikan yang sangat memenuhi keinginan umat sekitar Yaitu orang tua yang notabene dalam kondisi menengah ke bawah Jumlah santri kami Alhamdulillah di tahun ketiga ini 140 santri Yang sebagian besar adalah du'afa mu'alaf dan juga yatim Untuk itu gerakan infaknutrisi amatlah sangat berarti Buat kami sebagai pesantren yang baru berdiri dengan semangat yang hanya kami punya Karena yang disediakan adalah lahan dengan beberapa bangunan yang bisa digunakan selebihnya secara operasional Kami harus mencari dan kami harus berjibaku bagaimana amanah Allah ini betul-betul bisa kita tunaikan Maka ada semboyan yang kami tanamkan buat kami sini dan pengelola yang ada sini Mari kita jadikan sama-sama lahan wakaf ini sebagai lahan perjuangan Bukan lahan penghidupan buat kami Untuk itu kami punya keyakinan Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan naungannya ketika hambanya memberikan naungan kepada hambanya yang lain Ada satu pelajaran dalam kehidupan yang sangat amat berharga Adalah pelajaran bagaimana kita harus meyakini dalam diri bahwa jangan pernah berharap sama manusia Berharaplah sama Allah ta'ala Karena setiap pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan Allah hadirkan berbagai macam balar bantuannya Dan hari ini di tahun ketiga semuanya menjadi bukti buat kami sini Ada sebuah filosofi yang kita niatkan di dalam arti pondok tersebut Dar el mansur kampungnya para penolong Allah Maka visi pondok ini sederhana saja Kita pengen melahirkan alumi-alumi yang mampu dan punya keinginan dengan kesadarannya Ingin membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Karena hari ini agama Allah betul-betul harus kita bela dan kita perjuangkan Sehingga proses pendidikan ini menjadi satu ijitihat buat kami Dimana itu semua kita jadikan medan perjuangan Sehingga betul-betul bisa menghadirkan kader-kader umat Yang notabene mereka juga dari keluarga yang tidak mampu Jazakumullah khairan kasih roh Terima kasih banyak ya kepada semangatbantu.com Dan juga gerakan infak nutrisi Dan umat Islam yang telah berdonasi kepada gerakan infak nutrisi tadi Sekali lagi amatlah sangat berarti Hari ini kami merasakan sentuhan-sentuhan Tangan-tangan Allah Dimana semua kebaikan berhimpun menjadi sebuah sinergi kebaikan Alhamdulillah Jazakumullah khairan 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 Sekali lagi kami berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya Dan umat Islam lainnya yang sudah banyak memberikan kontribusinya kepada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih